Persekutuan Tusuk Kondi Kemala Jilid 20. Hang Ting bertempur dengan ketua dari Ed Kiong. Bagian 37 telur di ujung tanduk. Darah jelita baju ungu merenung sejenak lalu berkata pula dengan perlahan, atau menggunakan line care apa saja. Tetapi pokoknya, dalam makam tua itu kecuali kupu-kupu emas dan tenggoret Kemala, tentu masih ada lain benda yang lebih berharga dari kedua benda itu. Jika aku hanya mengambil kedua benda itu, apakah takkan rugi besar lalu bagaimana maksud Nona tanya Ihtian Heng? Kalau menurut kemauanku, dikhawatirkan engkau tentu tak setuju harta permata merupakan benda keduniaan yang dalam hidup orang sukar membawa, mati pun tak dapat membawanya. Silahkan Nona mengatakan saja. Asal dipertimbangkan sedikit untukku, aku tentu setuju si darah tertawa, mungkin pendirianku tidak terlalu adil. Tetapi sesungguhnya di dunia ini tak ada barang yang adil 100%. Yang besar menghendaki pembagian besar, yang kecil dapat kecil. Hanya karena terpaksalah maka orang mau menerima keadilan itu secara main mengalah di sana-sini Ihtian Heng tertawa, harap Nona suka mengatakan apa yang Nona kehendaki itu lebih dulu. Soal lain-lainnya nanti kita bicarakan lagi. Besar meminta bagian besar, yang kecil hanya diberi sedikit, sesungguhnya hanya merupakan hukum alam. Sekalipun bagiku hal itu memang berguna tetapi bagi Nona tak berarti apa-apa, siapa bilang tak berguna? Hanya tak berlaku sajalah, serusi darah tertawa. Urayan Nona benar merupakan pembicaraan yang bermutu. Aku senang sekali mendengarkan kami dari perguruan Lemhebun sesungguhnya tiada mempunyai dendam permusuhan suatu apa dengan dunia persilatan Tionggoan. Sekalipun kenyataan memang ada beberapa orang dari Tionggoan yang mengilarkan kitab pusaka Lemhebun dan berusaha untuk mendapatkan bahkan mencurinya. Tetapi hal itu tak sampai menimbulkan permusuhan besar-besaran. Mungkin mereka menyadari bahwa mengadakan persekutuan untuk menghadapi Lemhebun, bukanlah tindakan yang menguntungkan titik tergetar hati Ihtian Heng. Namun ia tetap bersikap setenang mungkin. Serunya, apakah Nona mengatakan bahwa aku bakal menderita serangan serempak dari seluruh kaum persilatan Tionggoan yang bersatu dingin-dingin saja? Si darah menjawab, kecuali Lemhebun yang mungkin mau membantumu menghadapi serangan bersama dari seluruh kaum persilatan Tionggoan itu. Rasanya di dunia tiada lagi orang yang mau membantumu. Si darah berhenti sejenak lalu menyusuli kata-kata, mungkin ada juga yang membantumu, tetapi mereka tak punya kemampuan Ihtian Heng mengurut jenggot dan tertawa, jangankan dugaan itu tipis sekali kemungkinannya. Andai kata benar ada, aku Ihtian Heng pun takkan tunduk kepada mereka sebuah tangan sukar untuk bertepuk, kata si darah, sekalipun engkau mempunyai kepandaian setinggi langit, pun tetap sukar untuk melawan tenaga persatuan dari seluruh kaum persilatan di Tionggoan itu kata Ihtian Heng. Dalam dunia persilatan Tionggoan, dendam permusuhan amat berliku-liku coraknya. Xiao Lim Pei, Butong Pei dan beberapa partai yang menamakan diri sebagai partai aliran putih, mereka tak suka berhubungan dengan pihak It Kiong, Jikoh dan ketiga marga besar. Mengatakan mereka akan berserikat untuk menggempur aku, sukarlah terlaksananya. Apalagi jika aku menggunakan siasat untuk mengadu domba, mereka tentu akan saling bunuh sendiri si darah tertawa, andai kata aku pun turut memusuhi engkau, apakah engkau yakin dapat menang Nona adalah satu-satunya lawan yang kupandang paling berat bagiku. Oleh karena itu, aku segera bergegas datang kemari memenuhi undangan Nona. Dengan membawa usul membagi rata harta pusaka dalam makam tua itu, Aka hendak mengajak perguruan Lam Hai Bun dalam persekutuan bersama, jika engkau datang dengan hati sungguh-sungguh, soal itu bukan mustahil terjadi. Tetapi tubuh tak dapat mempunyai dua kepala. Lalu siapakah yang akan menjadi kepalanya ini sebaiknya merupakan pimpinan bersama. Sebelum persoalan besar itu selesai, masing-masing baik mencurahkan segala kemampuannya sendiri, masing-masing mencurahkan kepandainya ulang si darah. Benar, sahutih Tian Heng, dalam mempersiapkan dan menyusun barisan serta perbekalan, aku menurut perintah Nona. Tetapi dalam soal menghadapi dan memenangkan pertempuran, memilih orang, harap Nona menurut perintahku. Setelah pergolakan dunia persilatan dapat ditenangkan, baru kita tetapkan pembagian daerah. Masing-masing menguasai sebuah wilayah, tak saling genggu dan saling menghormati kedaulatan darah jelita itu tertawa, kita berdua, tentu tak mudah diperintah orang. Jika di dunia persilatan terdapat dua pemimpin, sukar terjadi ketenteraman. Kalau bukan aku yang menelanmu, tentu engkau yang menelanku. Tetapi kalau Nona benar-benar mentaati kedaulatan masing-masing wilayah, sudah tentu aku tak berani mengganggu Nona. Ih Tian Heng tertawa. Ah, itu kan ibarat orang menggambar kue untuk menghibur perut lapar. Tetapi kenyataannya tak berguna, jawab sidara, sekarang lebih baik kita rundingkan lagi tentang care pembagian harta pusaka dalam makam tua itu dulu. Baru nanti kita bicara lain-lainnya. Ih Tian Heng tertawa, silahkan Nona mengusulkan saran. Jika aku tak dapat menyetujui, kita perdebatkan lagi, kupu-kupu emas dan tenggoretku malah menjadi bagianku. Emas permata, bagaimu. Lain-lain benda, kita bagi berdua jika benda itu tak sama nilainya dan kedua pihak saling menginginkan, bukankah akan timbul perselisihan lagi kita nanti putuskan dengan bertaruh adu kepandayan. Siapa menang boleh memilih dulu bertaruh banyak sekali caranya, kata Ih Tian Heng, kita masing-masing mempunyai kepandayan sendiri-sendiri. Walaupun Nona memiliki kecerdikan yang luar biasa, tetapi pun tidak dalam semua hal dapat mengalahkan aku. Lebih baik kita bicarakan acaranya agar jangan pada waktunya nanti timbul perdebatan lagi. Engkau dapat berpikir dengan sempurna sekali, si darah tertawa, aku mempunyai dua kera, terserah engkau hendak memilih yang mana silahkan ke satu. Pada waktu memasuki makam itu, kita saling berlomba untuk mendapat bagian. Siapa yang dapat lebih banyak, akan besar bagiannya. Dan benda penemuannya itu akan menjadi hak miliknya. Yang kalah tak boleh merebut kera itu walaupun cukup baik tetapi dikhawatirkan takkan menghindari suatu perebutan. Lalu bagaimanakah kera yang kedua yang kedua, kecuali pembagian kupu-kupu emas dan tenggoret kemala serta harta permata yang telah disetujui itu, lain-lain benda kita bagi dengan kera bertanding. Bertanding satu kali dalam merangkai syair. Dan satu kali dalam ilmu silat. Jika masih belum berhasil menentukan siapa pemenangnya, kita pakai kera menebak tangan kera itu memang boleh dilakukan. Nah, kita jadikan perjanjian itu. Tiga hari lagi aku akan datang berkunjung kemari lagi, si darah tertawa, saat ini kita belum tahu apakah kita ini sekutu atau musuh. Maaf, tak mengantar, kawan atau lawan, bukan kawan pun bukan lawan, garis antara kawan dan lawan, semua tergantung pada anggapan Nona, kata Ihtian Heng Seraya memberi hormat lalu melangkah keluar. Tiba di ambang pintu, mendadak ia berpaling lagi dan berseru, berkawan tentu tiada yang renampu menandingi. Bermusuhan, kedua-duanya akan menderita kerusakan. Soal kawan atau lawan, mohon Nona suka mempertimbangkan sedalam-dalamnya. Tiga hari kemudian, aku akan menghadapku untuk menerima keputusan Nona sekali. Sebelianjot tubuhnya, Ihtian Heng loncat melayang keluar dari jendela. Sementara si darah pun mengambil kotak pedang itu seraya berkata seorang diri, peta pada kotak pedang ini, dapat menghibur tempoku selama dua hari sambil berkata, kakinya pun melangkah perlahan-lahan naik ke tingkat ketiga. Nak, apakah engkau benar-benar hendak campur tangan dalam urusan orang Tionggoan seru nenek PWE, seraya memburu? Sambil naik ke tangga, si darah menyahut, kita sudah terbawa dalam kisaran arus, untuk menarik diri rasanya sudah terlambat saat ini baru dalam babak permulaan. Dan, kalau kita segera pulang ke Lemhei, tentu habis perkaranya si darah tertawa, hatiku gundah gulana sekali. Jika tak mencari perkara untuk melewatkan waktu, mungkin aku akan mati nenek PWE terkesiap. Ia berhenti tak berani menyusul terus. Diam-diam ia membatin, bocah itu memang sudah terlanjur manja dan selalu membawa kemauannya sendiri. Percuma saja mencegah kehendaknya sekarang kita tinggalkan dulu si darah jelita yang tengah memeras otak untuk memecahkan rahasia peta pada kotak pedang pemutus asmara itu. Kita ikuti lagi Han Ping yang sudah bertemu dengan pamannya, Kim Lo Ji. Dengan mendukung Kim Lo Ji, Han Ping berjalan melintasi dua buah puncak gunung lalu berhenti pada sebuah lembah. Ia menanyakan kesehatan pamannya. Walaupun sakit tetapi Kim Lo Ji paksakan tertawa, Anak Ping, aku khawatir takkan tahan hidup sampai besok siang titik apa Han Ping berteriak kaget. Kim Lo Ji berusaha untuk menenangkan ketegangan hatinya dengan tertawa, Nak, engkau harus tenang dan dengarkan kata-kataku sampai selesai. Jika Ihtian Heng menghendaki seseorang harus mati, tak seorang pun yang mampu lolos dari tangannya yang ganas. Percuma saja engkau berteriak mengeluh dan mengerang sedih, tiada berguna. Sebelum menghantar kebiklosan, Ihtian Heng telah memaksa aku menelan obat racun yang lambat daya kerjanya. Tetapi jelas obat itu ganas dan tiada penawarnya. Begitu masih dia belum puas dan menutup tiga buah jalan darahku. Sehingga andai kata aku bisa mendapat obat penawar pun obat itu takkan dapat beredar lancar dalam tubuhku titik jalan darah bagian manakah yang ditutupnya. Mungkin aku dapat menolong Hon Ting makin gugup. Tetapi percuma, nak, dapat menolong jalan darahku, pun tak mungkin memperoleh obat penawarnya titik Hon Ting menghela nafas dan tundukan kepala. Ia menyesal karena terlalu singkat belajar pada Hui Gong Tai Su yang sakti ilmu silatnya dan mahir ilmu ketabiban. Kim Lo Ji menghela nafas, lukaku ini, kecuali Ihtian Heng sendiri, mungkin di dunia ini tiada orang yang dapat mengobati tiba-tiba Hon Ting teringat pada si darah jelita. Bukankah darah itu mampu mengobati Ting Ling dan si pedang perak kipas besi isen? Ah, darah itu tentu mampu juga mengobati luka pamannya. Hon Ting segera memutar otak untuk mencari akal bagaimana supaya si jelita itu mau menolong. Sesaat kemudian kembali Kim Lo Ji menghela nafas dan berkata dengan bersemangat, Selagi saat ini semangatku masih baik, sebelum mati aku hendak menumpahkan isi hati kepadamu paman, aku teringat akan seseorang yang dapat mengobati luka paman seru Hon Ting. Tetapi Kim Lo Ji gelengkan kepala, siapakah yang engkau maksudkan itu darah baju ungu dari biklosan itu? Kim Lo Ji tertawa hambar, tentang peristiwa kematian kedua orang tuamu itu, aku belum menceritakan kepadamu sampai habis. Mumpung aku masih segar, aku hendak memberitahu kepadamu sesungguhnya. Kim Lo Ji memang tak percaya kalau darah baju ungu itu mampu mengobati lukanya. Maka ia tak begitu menaruh perhatian kepada kata-kata Hon Ting. Tentang kematian orang tuaku itu, besok sajalah paman ceritakan. Sekarang yang penting ialah mengobati luka paman Hon Ting tetap mendesak. Dengan wajah serius, Kim Lo Ji berkata, Aku sudah tiada harapan hidup lagi. Perlu apa engkau bersusah payah memikirkan? Apakah aku harus mati dengan membawa penasaran Hon Ting menyahut dengan nyaring? Dalam dunia yang begini luas, Hon Ting hanya tinggal mempunyai seorang paman. Apakah paman benar-benar tega meninggalkan diriku sebatang? Kim Lo Ji pun berteriak marah. Bagaimana engkau tahu kalau gadis baju ungu itu tentu dapat mengobati lukaku? Bagaimana engkau yakin kalau ia pasti mau menolong aku? Hon Ting tertegun. Diam-diam ia mengakui memang pertanyaan pamannya yang tepat. Setelah merenung beberapa saat, ia menghela nafas panjang. Ujarnya, tak peduli ia mau membantu atau tidak, aku tetap akan mengusahakan perasaannya sebagai seorang yang sudah sebatang kera, menyebabkan Hon Ting bertekad bulat untuk melindungi jiwa pamannya itu. Mari kita kembali ke Biklosan lagi serentak ia berbangkit dan mengajak. Kim Lo Ji tak sampai hati lagi untuk mendam perat putra dari sahabat satu-satunya di dunia. Ia hanya gelengkan kepala menghela nafas. Nak, jika aku tahu dapat hidup, masakan aku rela mati secara begini saja? Kalau darah itu tak mampu mengobati, bukankah kita malah membuang waktu yang berharga? Jika tak kucurahkan isi hatiku kepadamu, Benar-benar aku mati tak dapat merampaman dapat menceritakan dalam perjalanan, kata Hon Ting. Dan tanpa menunggu persetujuan orang, Hon Ting terus menyambar tubuh Kim Lo Ji dan dipanggulnya. Tetapi ketika ia berputar tubuh hendak berangkat, tiba-tiba di sebelah muka tegak berdiri seseorang. Bila dan bagaimana orang itu muncul, sedikitpun Hon Ting tak mengetahui. Orang itu seorang yang berwajah pucat seperti mayat, punggung menyanggul sebatang pedang. Tegak berdiri seperti patung. Siapakah engkau tegur Hon Ting seraya bersiap? Orang aneh yang dandanannya seperti seorang imam itu menyahut dengan nada tinggi, tak perlu dari lain orang, orang yang dapat mengobati sudah berada di sini Hon Ting terbeliat. Dipandangnya orang aneh itu dengan seksama. Ah, wajahnya yang pucat seperti mayat itu ternyata bukan wajah yang sebenarnya melainkan karena memakai kedok muka. Tiba-tiba ia teringat akan kedua nona Ting yang sering memakai kedok muka. Siapakah yang dapat mengobati luka pamanku ini ia memberanikan diri berseru. Aku sahut orang itu dengan nada dingin. Sudah tentu Hon Ting tegang sekali hatinya, apakah lociampu ini orang dari lembah Raja Setan Hektometer, orang aneh itu mendengus. Masakan orang sebagai aku sudi berhubungan dengan orang-orang lembah Raja Setan kalau bahkan dan lembah Raya Setan, mengapa lociampu memakai kedok muka orang aneh itu tiba-tiba tertawa keras, serunya, apakah hanya orang lembah Raja Setan saja yang berhak memakai kedok muka Hon Ting terkesiap. Ia mengakui kata-kata orang itu memang benar. Tiba-tiba Kim loci menyelutuk dengan nada gemetar, bukankah Toti yang ini ketua dari Hian Bu Kiong, Tian Hian Toti yang imam itu tertawa nyaring, sudah 10 tahun lamanya aku tak pernah tinggalkan biara Hian Bu Kiong. Tak kira dalam dunia persilatan masih ada orang yang kenal padaku kemahsyuran nama Toti yang meluas sampai di Kang Lam dan Kang Pak. Siapakah orang yang tak kenal pada Toti yang sahut Kim loci? Tian Hian Toti yang gembira dengan pujian itu. Sambil mengurut jenggot ia tersenyum, berdasar pada ucapanmu itu, aku akan mengobati lukamu sampai sembuh. Ia maju menghampiri seraya berkata, Sin Chiu It Kun Ih Tian Heng memang renahir menggunakan racun. Dalam dunia persilatan, kecuali aku, rasanya tiada terdapat lagi orang yang mampu mengobati racunnya itu karena belum pernah mendengar tentang diri Tian Hian Toti yang, maka dengan setengah bersangsi Han Ping menegaskan, soal jiwa, bukan barang permainan. Aku pasti berterima kasih sekali kalau Toti yang dapat menyembuhkan luka pamanku ini. Tetapi kalau memang Toti yang tak sanggup mengobati, ku harap jangan menelantarkan waktuku untuk mencari lain orang anak ping. Jangan bicara sembarangan buru-buru Kim Lo Ji mencegahnya, Tian Hian Toti yang adalah salah seorang dari tokoh sakti dalam dunia persilatan dewasa ini. Kemahsyuran namanya melebih ketua kedua lembah dan ketiga marga. Masakan beliau mau bersendagurau dengan engkau untunglah Hong Ping cepat menyadari ucapan pamannya itu. Ia memang mendengar bahwa ketua dari Ed Kiong itu, merupakan yang paling lihai sendiri dari kedua lembah dan ketiga marga. Buru-buru ia menjurah, Lo Chiam Pua, harap maafkan ucapan ku tadi titik karena mengenakan kedok muka, Tien Hian Toti yang tak kelihatan bagaimana perubahan air mukanya saat itu. Hanya dengan nada dingin ia berseru, perlu apa bicara tak berguna. Lekas turunkan paman Mohon Ting segera menurunkan Kim Lo Ji dari punggungnya lalu mundur dua langkah. Dipandangnya gerak-gerik imam itu dengan perhatian penuh. Apabila ternyata imam itu bohong, ia cepat akan turun tangan menolong pamannya. Ketiga jalan darah Kim Lo Ji yang tertutup itu sudah mulai membeku. Kecuali tak dapat berdiri tegak, wajahnya pun sudah berubah pucat lesi. Tien Hian Toti yang segera berjongkok dan memeriksa. Katanya, sekarang belum dapat diketahui racun dalam tubuhmu. Sedang racun apa saja engkau tak tahu, bagaimana hendak mengobati seru hanting gelisah. Sahut imam berkedok itu dengan dingin, dalam menggunakan racun, Ih Tien Heng selalu mencampurkan beberapa macam racun. Kalau hanya dengan satu jenis racun saja, perlu apa harus aku yang turun tangan? Banyak sekali orang yang mampu mengobati sejenak merenung, hanting berkata, harap Lo Ji yang pua suka mengatakan terus terang. Apakah Lo Ji yang pua dapat mengobati pamanku atau tidak? Agar jangan sampai menelantarkan waktu untuk mencarikan obat untuknya. Karena terus-menerus pemuda itu mengucapkan kata-kata yang tak sedap, marahlah Tien Hian Totiang, sahutnya, jika aku tak mampu, di dunia persilatampun tak mungkin ada orang yang mampu mengobatinya, huh? Perlu apa engkau bermulut besar diam-diam honping, mendamprat. Namun ia tetap menyahut dengan hormat. Apabila Lo Ji yang pua dapat mengobati pamanku, aku tentu akan membalas budi Lo Ji yang pua titik Tien Hian Totiang mendengus dingin. Tiba-tiba ia memanggul Kim Lo Ji lalu dibawa pergi. Sudah tentu honping amat terkejut. Tetapi ketika ia tersadar hendak mencegah, ternyata Tien Hian sudah tiga tombak jauhnya. Dengan menggembur keras, honping lari mengejar. Tetapi Tien Hian Totiang tak menggubris dan tetap berjalan pesat. Walaupun mendukung orang gerakannya tetap secepat angin. Honping terkejut heran. Ia kerahkan seluruh kepandainya untuk mengejar tetap tak mampu. Diam-diam ia kagum. Belum pernah selama ini ia melihat seseorang yang memiliki ilmu berjalan cepat seperti imam itu. Demikian di alam malam yang diterangi rembulan, kedua orang itu saling kejar-mengejar seperti dua ekor kuda yang lari kencang. Kira-kira lima li jauhnya, tetap jarak keduanya terpisah tiga tombak jauhnya. Honping tak mampu lebih maju selangkah, Tien Hian Totiang pun tak dapat mendahului setapak lagi. Tetapi walaupun sepintas pandang, ilmu lari cepat kedua orang itu berimbang. Namun dalam penilaian, Tien Hian Totiang lah yang lebih hebat. Ia mendukung sesosok tubuh orang, sedang honping tidak membawa apa-apa. Meskipun tidak berpaling ke belakang, tetapi dari derap langkah honping, tahulah Tien Hian Totiang bahwa pemuda itu mengejar di belakangnya. Diam-diam imam tua itu terkejut juga, dia masih begitu muda tetapi mengapa ilmu larinya begitu hebat seketika imam tua itu mengempos semangat dan pesatkan larinya. Karena tancap gas itu honping ketinggalan beberapa meter lagi. Sudah tentu anak muda itu makin bingung. Ia berteriak sekeras-kerasnya, jika lo Ciam Pua tak mau berhenti, terpaksa akan kemaki dalam gugup. Honping teringat bahwa seorang Ciam Pua yang berkedudukan tinggi dalam dunia persilatan itu, paling takut kalau dimaki-maki. Maka dalam keadaan terdesak, Honping gunakan gertakan itu. Dan ternyata gertakan itu berhasil. Tien Hian hentikan larinya lalu berputar tubuh. Honping tak menduga kalau imam itu akan berhenti secara begitu mendadak. Ia tak sempat menghentikan larinya. Tepat pada saat Tien Hian berbalik tubuh, Honping pun sudah tiba dekat sekali di hadapannya dan terus menutup dada Tien Hian. Tetapi dengan kisarkan tubuh ke samping, tutukan Honping itu menemui angin. Pemuda itu penasaran. Tutukannya gagal, ia susuli dengan dua buah pukulan tangan kanan dan kiri. Tien Hian Toti yang tertawa dingin. Sekali menggeliat, ia menyurut mundur selangkah. Dalam seratus jurus jika engkau mampu memukul atau menyepak diriku, saat ini juga aku akan kembali ke Hian Bu Kiong dan bertapa sepuluh tahun lagi seru imam itu. Sebenarnya Honping hendak menyerang lagi, tetapi demi mendengar ucapan imam aneh itu, ia tertegun. Beberapa saat kemudian baru berkata, kita tiada saling bermusuhan, perlu apa harus bertanding? Jika dalam seratus jurus itu aku sampai melukai Toti yang, bukankah kita akan terikat dendam permusuhan. Ha, ha, ha Tian Hian menukas kata-kata pemuda itu dengan tertawa gelak, jika dalam seratus jurus engkau mampu melukai diriku, pamanmu segera akan kuobati dan setelah itu aku terus pulang ke Hian Bu Kiong. Kalau begitu, Toti yang tetap menghendaki kera itu Honping menegas. Ha, perlu apa orang semacam diriku ini beromong kosong dengan engkau Tian Hian Toti yang marah? Diam-diam Honping menimang, Imam ini benar-benar aneh sekali. Jika dia memang bersungguh hati hendak bertempur, tentu akan menantang aku mengadu kepandayan sampai ada yang kalah dan menang. Andai kata mengalah, pun tentu hanya untuk dua-tiga jurus saja. Masakan ia bermulut besar berani mengalah sampai seratus jurus. Betapapun kesaktiannya, tetapi karena tak boleh balas menyerang, tentu mudahlah ku serang habis-habisan dengan ketetapan itu segera ia hendak menyaut. Tetapi tiba-tiba terlintas dalam pikirannya, tetapi aku seorang anak laki yang masih muda dan berternaga penuh. Masakan mau diberi keringanan begitu oleh orang Jika Toti yang memang hendak berkelahi, janganlah pakai mengalah. Kita keluarkan kepandayan masing-masing saja sahutnya. Engkau serang dulu sampai seratus jurus, baru nanti ku pertimbangkan pantas atau tidak kita berkelahi Tian Han Toti yang tetap kukuh. Ah, tak perlulah, kata Han Ping, kita berkelahi secara biasa saja. Siapa kalah harus tunduk Tian Hian Toti yang menunduk memandang Kim Lo Ji yang dikepitnya, lalu menukas, apabila membuang waktu terlalu lama, racun dalam tubuhnya tentu sukar diobati lagi kata-kata itu seperti ujung belati yang menusuk ulu hati Han Ping. Seketika darahnya bergolak keras, serunya lantang, jika pamanku sembuh, tak apalah. Tetapi jika sampai terjadi apa-apa pada dirinya aku tentu akan meminta pertanggungan jawab Toti yang imam aneh itu tidak marah sebaliknya malah tertawa gelak-gelak, jika engkau hendak menolong jiwanya, lekas-lekaslah engkau mulai saja Han Ping terkesiap. Benar-benar ia tak mengerti apa maksud imam yang berkeras minta diserang sampai seratus jurus. Karena bingung, akhirnya Han Ping tak berbanyak hati lagi. Maju selangkah, ia terus menghantam imam itu dengan jurus halilintar memecah langit barat. Jurus itu merupakan salah sebuah jurus dalam kitab Iskinteng. Dalam terdesak, Han Ping tiba-tiba teringat akan jurus itu. Saat itu barulah Tian Hian Toti yang terbeliak kaget. Gerakan pemuda itu benar-benar belum pernah diketahuinya sama sekali. Karena imam itu diam saja tak mau menghindar, Han Ping heran. Diam-diam ia menduga kemungkinan imam itu memiliki ilmu kebal. Begitu di tinjunya terus akan memancarkan tenaga membalik untuk melukai lawan. Dengan dugaan itu, Han Ping pun lambatkan pukulannya. Dan pada saat tinjunya hendak mengenai, barulah Tian Hian Toti yang menyurut mundur. Pukulan pertama luput, Han Ping maju setengah langkah. Tanpa menarik pulang tangan kanannya, tangan kirinya digerakan merenbalik ke atas. Itulah jurus tali emas mengikat naga jurus untuk mencengkram pergelangan tangan kiri Tian Hian. Tetapi kembali imam itu mendengus perlahan dan mundur tiga langkah lagi. Diam-diam imam itu makin heran, Huh, mengapa anak ini memiliki ilmu kepandayan yang begitu aneh sekali Tengah ia merenung tiba-tiba serangkum tenaga dasyat melanda dadanya. Seketika ia rasakan hatinya mendebur dan mundurlah ia tiga langkah ke belakang. Tetapi dalam anggapan Han Ping, Tian Hian Toti yang tentu sengaja menghindar mundur. Cepat ia membayangi dan menyambar pergelangan tangan imam itu. Diam-diam Tian Hian Toti yang telah menderita kerugian. Ia marah dan terkejut. Kini tak berani lagi ia memandang rendah lawan. Tubuhnya berputar miring, sikapnya seperti hendak melangkah maju tetapi mendadak ia menyurut mundur. Bermula seperti hendak nyelonong ke muka tetapi ternyata malah menyelingap mundur sampai empat-lima langkah. Han Ting terperanjat, pikirnya, Hah, ilmu apakah yang digunakan imam itu? Jika tadi aku terburu-buru mengejar ke muka, tentu akan keceleh. Dan andai kata ia balas memukul, aku pasti tak sempat menjaga diri lagi. Buru-buru ia hentikan gerakannya maju dengan berputar tubuh. Tian Hian Toti yang memiliki keyakinan tenaga dalam yang amat tingg. Sejenak menyalurkan pernafasan, sakit yang diderita dari pukulan anak muda itu, segera sembuh. Hang Ting tiba-tiba mundur dua langkah, memberi hormat dan berkata dengan rada serius, ilmu kepandaian lociampu hebat sekali. Kita tak saling bermusuhan, mengapa lociampu mendesak hendak berkelai? Lepas dari siapa yang menang dan kalah tetapi pertempuran itu jelas menghambat waktu untuk menolong jiwa pamanku. Selama hidup Hang Ting tak pernah memohon pada orang. Adalah karena ingat akan keselamatan Paman Kim, terpaksa ia membuka mulut. Tetapi belum selesai mengucap, ia sudah tak dapat meneruskan lagi. Sahut Tian Hian Dingin, biasanya aku segan bertempur dengan semelarang orang. Bahwa aku mengajakmu berkelahi itu, merupakan suatu kehormatan bagi mohon ting merenung. Sesaat kemudian ia berkata, jika lociampu tetap hendak berkelahi dengan aku, aku terpaksa meladani. Tetapi lebih dulu harap lociampu meluluskan sebuah permintaanku apa harap lociampu suka mengobati pamanku lebih dulu, baru nanti kita bertempur. Sekalipun harus mati di tangan lociampuang, setitik pun aku tak menyesal kini Tian Hian To Tianglah yang merenung. Pada lain kejap ia berseru menyatakan setuju. Lalu berputar tubuh dan terus lari. Hang Ting terpaksa mengikuti. Mereka menuju ke sebuah tempat di tengah lembah. Tian Hian letakkan tubuh Kim Lo Ji, katanya, biasanya Ihtian Heng mencampuri beberapa jenis racun dalam ramuannya, sehingga bekerjanya racun itu berbeda-beda. Kecuali dia sendiri yang tahu obatnya, siapapun mau usia di dunia ini, dalam waktu yang singkat tak mungkin mengetahui obat penawarnya. Hang Ting tergetar hatinya, kalau begitu, lociampu. Maksudnya hendak mengatakan, imam itu tentu tak sanggup mengobati. Tetapi teringat akan kesombongan orang, Hang Ting batalkan kata-katanya. Tian Hian to Ti yang tertawa gelak-gelak, sebelum aku menggantungkan pedang pada 10 tahun yang lalu aku memang sering keluyuran ke dunia persilatan. Orang persilatan memberikan julukan 8 buah kata kepada diriku. Kalau dipikir-pikir, tak salah juga titik apakah ke 8 kata-kata itu tanya Hang Ting. Tian Hian to Ti yang tertawa, mirip putih, mirip hitam. Mirip perwira mirip penjahat, Hang Ting tak menanggapi. Tetapi diam-diam ia membenarkan julukan itu. Kembali imam aneh itu tertawa nyaring, julukan itu berarti baik atau jelek, aku tak mau minta penjelasan. Tetapi dalam melakukan sesuatu, memang aku selalu menurutkan perasaan senang atau marah saat ini tiba-tiba aku merasa titik hunting terkesiap dan mengeluh, jangan-jangan imam itu kumat lagi edannya. Buru-buru ia bertanya. Tiba-tiba aku merasa engkau boleh juga. Mungkin di belakang hari kita akan menjadi sahabat karib kata imam itu. Kurang umur kurang pengalaman, bagaimana aku berharga menjadi sababat lociam puatian hian tertawa dingin, bukan kawan pun bukan lawan. Keduanya mungkin semua mendengar rocehan yang tak berverguna itu, hunting tak tahan lagi, serunya agak keras, menjadi kawan atau lawan, kelak masih panjang waktunya. Lebih baik sekarang jangan dibicarakan dulu. Kumohon lociam puat suka segera mengobati pamanku, agar jangan menghambat waktu Tianhian Totiang mengeluarkan sebuah botol kemala dari jubahnya dan menuang tiga butir pil, katanya, pil mukjizat kiyuho asing sintan ini, dapat mengobati segala macam racun. Andai kata tak dapat melenyapkan racun dari Ihtian Heng tetapi paling tidak tentu dapat memperlambat bekerjanya racun itu. Minumkanlah tiga butir pil ini lebih dulu, setelah selesai bertempur, kita nanti berusaha lagi mengobatinya sampai sembuh hunting kerutkan alis. Setelah menyambuti pil ia merenung, hektometer, rupanya kalau tidak berkelahi dia belum puas, cepat ia menghampiri Kim Lojah dan memintanya supaya menelan ketiga butir pil itu. Urat nadi Kim Loji sudah diracuni Ihtian Heng kemudian dibawa lari Tianhian Totiang, sehingga bekerjanya racun makin cepat. Saat itu kaki dan tangannya lentuk lunglai, pikirannya pun tak sadar. Tetapi dia seorang tokoh yang tinggi kepandainya. Dengan kerahkan semangat, ia paksakan diri bertahan lalu ngangakan mulut. Tangannya sudah tak kuat bergerak lagi. Melihat keadaan pamannya, Han Ping mengucurkan beberapa titik air mata. Huh, mengapa tak lekas minumkan pil itu? Apakah harus tunggu racun bekerja dulu Tianhian Totiang menggeram? Keadaan sudah begini payah, masakan belum bekerja sahut Han Ping. Siapa bilang racun sudah bekerja bentak Tianhian? Tentulah Ihtian Heng menutup jalan darahnya. Karena darahnya mengumpul, racun itu mudah bekerja. Jika engkau tetap payal meminumkan pil, mungkin racun itu akan segera bekerja diang diam. Han Ping mengakui memang Kim Loji pernah mengatakan kalau jalan darahnya ditutup juga oleh Ihtian Heng. Cepat ia masukkan pil ke mulut pamannya. Tiba-tiba Tianhian Totiang mundur sampai tiga tombak jauhnya lalu berseru, jangan membuat kaget dia. Mari kita mulai bertempur. Sebenarnya Han Ping hendak menjaga beberapa saat dulu untuk menunggu perkembangan pamannya setelah minum pil itu. Teapi karena didesak Tianhian Totiang, ia penasaran juga. Pikirnya, Hektometer, aku sudah merasa kalah mengapa engkau masih mendesak saja seketika meluaplah darah mudanya. Cepat ia berbangkit dan menghampiri ke tempat Tianhian Totiang lalu memberi hormat. Mengapa engkau ini tegur Tianhian heran? Berkelahi adu kepandayan tentu akan ada yang terluka atau mati. Tidak engkau tentu aku yang binasa. Inilah penghormatanku atas budi pertolongan lociampu honting marah karena terus-menerus ditantang berkelahi itu. Ia seperti bertekad hendak mengadu jiwa. Tianhian Totiang tertawa dingin, bagaimana, apakah hendak mengadu jiwa dengan aku engkau amat sakti, jika aku tak bertekad untuk mengadu jiwa, bagaimana aku mampu memenangkan bagus Tianhian Totiang tertawa, dunia persilatan mengatakan aku seorang yang selalu ingin menang. Tetapi ternyata engkau lebih sombong dari aku. Apakah benar-benar engkau hendak mengalahkan aku tanpa memiliki tekad begitu? Sebenarnya ia hendak mengatakan kalau tak mengandung tekad menang, perlu apa harus bertempur. Tetapi tiba-tiba ia teringat akan keadaan kimloji yang masih memerlukan bantuan Tianhian. Maka ia hentikan kata-katanya. Tianhian Totiang dapat juga meneropong isi hati pemuda itu. Tiba-tiba wajahnya berubah ramah dan dengan tersenyum ia berkata, dalam soal harus menang, hari ini aku benar-benar bertemu dengan seorang yang sama watak. Rupanya kita berdua memang banyak sekali persamaannya, ia berhenti sejenak, lalu, jangan khawatir, keluarkan seluruh kepandayanmu. Mungkin kepandayanmu itu belum cukup untuk melukai aku. Seranglah aku seratus jurus dulu tanpa ku balas. Setelah seratus jurus berlangsung, obat yang ditelan pamanmu tentu sudah dapat mencairkan racun. Kemudian kuobati lagi lukanya, kita nanti tentukan lagi apa perlu melanjutkan pertempuran atau tidak sejenak merenung. Hang Ting berkata, tinggal 97 jurus saja karena tadi aku sudah menyerang 3 jurus ya 97 jurus Tianhian tertawa. Masih Hang Ting berkata pula, sebenarnya aku tak suka menerima pelajaranmu mengalah sampai sekian banyak. Tetapi karena jiwa paman berada di tanganmu, terpaksa aku menyetujui, tampaknya imam itu memang ngotot sekali hendak adu kepandayan dengan Hang Ting. Ia menjawab, baik, dengan alasan apapun juga, asal engkau mau bertempur, jadilah Hang Ting tiada alasan untuk menolak lagi. Terpaksa ia maju dan mulai menyerang. Tianhian tot yang miringkan tubuh, menghindari pukulan dan berdiri tegak lagi menunggu serangan. Oleh karena tadi ia sudah menderita, kali ini ia tak berani berlaku ayal. Hektometer, tak apa. Masih ada 96 jurus lagi. Kalau takku selesaikan yang 96 jurus, dia tentu tak mau balas menyerang, pikir Han Ping. Ia menyerang lagi. Kali ini tinju dan kaki sempak digunakan. Tianhian tot yang sambil lekatkan kedua tangan pada kedua pahanya, mulai berlincahan menghindar. Lincah, gesit dan tak terduga-duga. Sudah 45 jurus serangan dras dilancarkan Han Ping, masih juga ia belum mampu menyentuh jubah imam itu. Namun Han Ping masih seorang muda yang berdarah panas. Sekalipun seharusnya ia tahu bahwa apabila ia sudah menyelesaikan 100 jurus, pamannya tentu segera diobati. Tetapi karena 45 jurus itu ia sama sekali tak berhasil menyentuh pakaian lawan, tanpa disadari meluaplah kemarahannya. Tiba-tiba ia loncat mundur dan lepaskan pukulan dari jauh. Tianhian sendiri pun hampir jemuh karena serangan pemuda itu tak terarti. Ketika melihat anak muda itu keluarkan gerakan aneh, ia duga anak itu tentu sudah dirangsang kemarahannya. Diam-diam ia menghitung masih ada tahun 1950-an jurus. Seketika timbulah semangatnya lagi. Saat itu ia rasakan serang kumarus tenaga melandanya. Sambil mengerahkan tenaga dalam untuk melindungi tubuh, ia menghindar ke samping. Setelah menampar, Han Ping terus maju menyerang. Tetapi kali ini gaya serangannya berbeda dengan yang sudah-sudah. Sebentar gunakan jari, sebentar kaki. Cepat dan deras sekali. Gerakan tinju dan tamparan tangannya makin menghebat. Tinjunnya keras laksana pukul besi. Tamparannya selebat hujan mencurah. Tutupkan jarinya seperti mirip dengan ilmu pelajaran Xiao Lim Si. Ternyata Han Ping mengeluarkan ilmu Kim Leong Jin atau menangkap naga yang terdiri dari 12 jurus. Ilmu itu memang penuh gerak perubahan yang sukar diduga. Mau tak mau Tian Hian Toti yang terkejut juga. Ia merasa ancaman anak muda itu makin terasa. Berulang kali ia kebuahkan juga karena serangan Han Ping. Hampir saja ia gerakan tangannya untuk menangkis. Untunglah tiap kali ia menyadari perjanjiannya sehingga tak jadi. Dalam beberapa kejap saja, 30 jurus telah berlangsung. Sambil menyerang, Han Ping damdiam menghitung. Tinggal 9 jurus lagi, akan genaplah sudah 100 jurus itu. Imam ini benar-benar sakti sekali. Rasanya lebih sakti dari pengemis sakti Chong Tu. Jika dalam 100 jurus tak mampu mengalahkan, sungguh memalukan sekali titik pikirnya. Namun ia tak dapat menemukan daya untuk memenangkan lawan. Sekalipun ia dapat menghafal isi kitab Tatmo Ih Kinteng. Tetapi karena setiap kata dalam kitab itu mengandung arti yang luas sekali, kecuali diberi penjelasan oleh We Gong Ta Isu tentang penggunaannya. Ia hanya dapat menghafal saja tetapi tak dapat menggunakan. Dan celakanya, makin bingung, makin hilang daya pikirnya. Memang sesungguhnya, kepandayan Han Ping itu belum mampu untuk meneropong isi kitab Tatmo Ih Kinteng. Hanya di waktu bertempur, sering ia mendapat pikiran, teringat lalu menggunakan salah sebuah jurus yang hebat. Tetapi itu pun kalau ia sedang terdesak. Jika bertempur dengan lawan yang tak berbegitu tinggi kepandayannya, pikiran ia pun sukar terbuka. Dalam memeras otak itu, ia tetap menyerang dan cepatlah sembilan jurus terakhir itu sudah selesai. Tiba-tiba ia berhenti terus loncat mundur. Tubuh Tianhian Totiang yang berputar-putar seperti roda itu, pun berhenti. Serunya tertawa, eh, mengapa berhenti sudah seratus jurus? Mana boleh menyerang lagi baru sembilan puluh sembilan jurus? Masih kurang satu jurus Tianhian Totiang tertawa. Sesaat timbulah rasa malu dalam hati Han Ping, pikirnya, dalam seratus jurus ternyata aku tak mampu menyerang seorang yang tak membalas. Dengan begitu, apakah aku ada muka muncul di dunia persilatan titik tanpa bayak pikir lagi? Serem tak ia menyahut, Baiklah, aku akan menyelesaikan kekurangan sejurus itu habis berkata ia terus layangkan pukulan. Tampaknya pukulan itu ringan sekali, macam anak-anak bermain main. Hal itu disebabkan karena pada saat mengangkat tinju, tiba-tiba Han Ping ingat akan keselamatan Kim Lo Ji. Cepat-cepat ia menarik kembali tenaga dalam yang telah disalurkan itu. Pikirnya, biarlah jurus yang terakhir itu berlalu begitu saja dan pamannya segera diobati. Tetapi seketika Han Ping merasakan hawa panas dalam perutnya meluap ke atas, bagaikan air bah yang tak dapat dibendung lagi kejutnya bukan alang kepalang. Ternyata penyaluran hawa murni yang diberikan mendiang Hui Gong Tai Su, belum meresap benar-benar ke dalam jalan darahnya sehingga belum dapat dikuasai menurut sekehendak hatinya. Dan hawa murni itu biasanya mengumpul di bagian perut. Karena gerakan menghantam kemudian ditarik kembali itu, hawa murni itu memancar dan meluap ke atas kemudian memancar keluar melalui gerak pukulannya tadi. Tian Hian To Tiang yang berdiri beberapa meter jauhnya, bermula hanya ganda tertawa melihat gerakan Han Ping yang tak berarti itu. Tetapi sebelum ia sempat membuka mulut, tiba-tiba sebuah gelombang tenaga dasyat telah mendamparnya. Imam itu terkejut bukan kepalang. Sebagai seorang tokoh persilatan yang tinggi ilmu kepandainya, tahulah ia bahwa tenaga yang melandanya itu bukan tenaga sembarangan. Dan karena sudah tiba, ia tak sempat lagi menghindar. Tak ada lain jalan, kecuali ia harus cepat-cepat kerahkan tenaga dalam untuk bertahan. Des titik hembusan angin lembut dari pukulan Han Ping itu, begitu berbenturan dengan tubuh Tian Hian, seketika berubah menjadi suatu gelombang tenaga yang luar biasa kuatnya. Tergetarlah hatinya dan kuda-kuda kakinya pun ikut bergoncang, darah bergolak, tubuh terhuyung mundur lima langkah titik. Tetapi Han Ping pun terdengar mengerang tertahan lalu ngelumpruk terduduk di tanah. Kiranya pertahanan Tian Hian To Tiang tadi telah memantulkan tenaga membal yang amat kuat. Seketika Han Ping kesemutan tubuhnya, tulang-tulangnya seperti berhamburan lepas. Beluk titik jatuhlah ia terkulai duduk. Sedang Tian Hian To Tiang yang terhuyung mundur lima langkah dan kuatkan diri berdiri tegak. Kuat titik. Ia muntah darah lalu duduk di tanah bersemedi menyalurkan tenaga murni untuk mengobati diri. Berselang beberapa saat, barulah ia berhasil menenangkan darahnya yang bergolak. Ketika memandang ke muka, dilihatnya Han Ping menggelep tak tak ingat diri di tanah. Sebenarnya imam itu marah. Tetapi melihat keadaan pemuda yang terkena lontaran tenaga membaliknya, redalah amarahnya perlahan-lahan ia menghampiri. Sinar rembulan terang, meningkah wajah Han Ping. Tampak wajah pemuda itu gelap kehijau-hijauan. Ujung mulutnya masih membekas saliran darah. Tian Hian berjongkok memeriksa pernapasan pemuda itu. Ia kerutkan dahi. Ternyata napas pemuda itu berkeliaran lemah sekali. Tian Hian memandang rembulan dan menghela napas panjang. Ia tengah mempertimbangkan, perlu atau tidak menolong pemuda itu. Saat itu jika ia mau sekali gerakan tangan Han Ping tentu sudah amblas jiwanya. Untuk menghilangkan jejak, Kim Lo Ji pun ia bunuh sekali. Pada tempat dan suasana seperti saat itu, pembunuhan itu pasti takkan diketahui orang. Pukulan terakhir dari Han Ping tadi, mengejutkan Tian Hian sekali. Diam-diam ia menimang. Pemuda yang masih begitu muda usianya, sudah memiliki pukulan dan tenaga yang begitu sakti. Berapa tahun lagi, dia pasti sukar mendapat lawan titik. Tetapi dalam pada itu, diam-diam Tian Hian pun sayang sekali akan bakat Han Ping yang amat bagus itu. Sampai lama, belum juga Tian Hian dapat mengambil keputusan, tampaknya memang sederhana sekali soal itu. Tetapi tak mudahlah untuk memutuskan. Sebelum ia mendapat ketetapan tiba-tiba dari belakang terdengar suara orang tertawa perlahan, apakah di situ Tian Hian Toheng Tian Hian terkejut. Tetapi ia tetap berdiri di tempatnya, seolah-olah tak mengacuhkan seruan itu. Namun diam-diam ia kerahkan tenaga dalam untuk berjaga-jaga. Kembali terdengar suara orang tertawa meloroh, apakah selama ini Toheng baik-baik saja? Sudah penuhlah masa 10 tahun menggantungkan pedang, aku belum sempat mengaturkan selamat kepada Toheng Tian Hian serasa kenal dengan nada suara itu. Perlahan-lahan ia berpaling. Dua tombak jaraknya, tampak seorang sastrawan pertengahan umur berdiri dalam pakaian seperti seorang sastrawan. Serentak berserulah Tian Hian Toheng, Ihtian Heng titik pendatang itu memang benar Ihtian Heng. Benar, aku memang Ihtian Heng. Bilakah Toheng menyudahi masa penggantungan pedang orang itu atau Ihtian Heng tersenyum seraya menghampiri perlahan-lahan. Sudah tiga bulan aku pergi dari Hian Bu Kiong, sahut Tian Hian Toheng. Selamat-selamat, seru Ihtian Heng, aku bakal menikmati pula bayangan kilat pedang Toheng menyilaukan dunia persilatan titik merunduk kepala memandang Hong Ping. Ia berkata pula dengan tertawa, apakah dia orang pertama yang berani menentang pada waktu Toheng terjun kembali ke dunia persilatan? Dan masih ia melanjutkan memandang Hong Ping lalu tertawa hambar, kali ini Toheng kembali ke dunia persilatan, apakah sudah mempunyai rencana tertentu semula Tian Hian Toheng mengira kalau pertempurannya dengan Hong Ping tadi telah diketahui Ihtian Heng. Tetapi ternyata Ihtian Heng hanya melihat sejenak pada Hong Ping lalu tak mengacuhkannya lagi. Namun ketawa orang si ih itu, membuat Tian Hian Toheng tersinggung. Ia merasa seperti diterktawakan. Dan pandangan Ihtian Heng yang meremehkan Hong Ping itu, tentulah menganggap pemuda tak terkenal itu seorang budak yang tak berharga. Seketika timbulah rasa malu dan penasaran dalam hati Tian Hian Toheng. Hektometer, jika membiarkan anak itu hidup. Kecuali peristiwa malam ini tentu akan tersiar, pun kewibawaanku dalam dunia persilatan tentu akan merosot. Dikalahkan oleh seorang pemuda tak ternama, tentu merupakan suatu hinaan besar diam-diam ia menimang. Seketika meluaplah nafsu pembunuhan dalam hati Tian Hian Toheng. Diam-diam ia kerahkan tenaga dalam. Menggunakan kesempatan nada saat membalikan tubuh Hong Ping, diam-diam ia telah menutup jalan darah maut Xin Hong pada punggung pemuda itu. Namun perbuatan imam itu tak lepas dari metu ikhtian Heng yang tajam. Diam-diam ia bersyukur dalam hati. Namun lahirnya ia tetap berkata dengan tawar, jika Toheng belum punya rencana, aku mempunyai sebuah masalah yang hendak mohon Toheng suka membantu setelah menutup jalan darah Hong Ping, longgarlah perasaan Tian Hian. Ia anggap peristiwa pertempuran malam itu tentu akan tertutup tiba-tiba ia teringat sesuatu, serunya, apakah sudah lama saudara datang kemari ah, belum lama urusan apakah yang saudara hendak minta bantuanku itu tanya Tian Hian pula. Ih Tian Heng tertawa, selama ini aku selalu tak mau mengikat permusuhan dengan orang. Permintaanku itu jelas bukan urusan berkelahi. Dalam hal ini harap Toheng tak perlu bersangsi marahlah Tian Hian Toheng, dalam dunia persilatan, siapakah yang ku takuti? Hektometer, sekalipun bertanding dengan orang, aku pun tak gentar ke pandayan silat Toheng, memang yang paling ku kagumi kata Ih Tian Heng, pertempuran antara Toheng dengan wanita pembenci dunia pada 10 tahun yang lalu, Sampai kini aku masih merasa penasaran titik wajah Tian Hian Toheng yang terasa panas, serunya, kepergianku dari Hian Bu Kiong kali ini, pertama kali ialah hendak mencari wanita Heng Tian It Ki itu, untuk menyelesaikan pertempuran pada 10 tahun yang lalu. Barang siapa yang gamdiam hendak membantunya titik Toheng telah berturut-turut memenangkan 4 buah pertandingan. Kali ini andai kata kalah 2 buah pertandingan, tetap tak mengurangi kemenangan Toheng titik jika saat itu tiada orang yang diam-diam membantunya, tak mungkin wanita itu mampu mengalahkan aku titik Ih Tian Heng tersenyum, Heng Tian It Ki telah melanggar pantangan dan menerima seorang munpewaris. Toheng tentu tahu hal itu, bukan siapa seru Tian Hian Toh Tiang. Putri kesayangan dari marga Siang Kuan di Kang Lam, bernama Siang Kuan Wan Cheng. Kalau Toheng hendak memusuhi Heng Tian It Ki tentu akan tambah dengan seorang lawan yang tangguh Tian Hian Toh Tiang tertawa dingin, hanya seorang marga Siang Kuan, masakan kupikirkan. Masakan selama aku menutup diri 10 tahun itu, suasana dunia persilatan bertambah keruh melihat orang sudah mulai terpikat dalam siasatnya, Ihtian Heng Dam Diam Girang. Namun ia tetap bersikap tenang dan tertawa hambar, benar, memang selama 10 tahun ini dunia persilatan telah mengalami perubahan besar. Kedua lembah dan tiga marga, makin membesar pengaruhnya. Siow Lim Pei dan Bu Tong Pei yang dipandang sebagai partai terkemuka, kini sudah mulai menurun gengsinya bagaimana dengan nama Hian Bu Kiyong tanya Tian Hian Toh Tiang. Nama Hian Bu Kiyong, sekalipun tidak lenyap tetapi tidak sehebat ketika Toheng masih berkecimpung dalam dunia persilatan dahulu. Kedua lembah dan tiga marga itu makin mendesak nama Hian Bu Kiyong ke pojokuh saking marahnya, Tian Hian Toh Tiang menendang tubuh Hon Ting yang sudah tak berkutik itu. Pemuda itu terlempar setombak jauhnya. Diam-diam Ihtian Heng memperhatikan bahwa pemuda itu sudah tak dapat bergerak. Diam-diam ia girang sekali karena mengira pemuda itu tentu mati. Sambil mengurut jenggot, Ihtian Heng tertawa, ah, ternyata perangai Toheng masih sepanas sepuluh tahun yang lalu. Nah, sampai jumpa lagi memberi hormat, Ihtian Heng lalu melangkah pergi. Tian Hian Toh Tiang hanya mendengus perlahan. Dipandangnya bayangan orang si'i itu lenyap dalam kegelapan. Semula ia hendak memanggilnya supaya kembali dan menanyakan soal apa yang menghendaki bantuannya itu. Tetapi teringat dirinya saat itu masih terluka dan memerlukan beristirahat, jika memanggil Ihtian Heng kemudian sampai bentroh, dia sendirilah yang rugi. Batalkan niatnya memanggil Ihtian Heng ia berpaling memandang Hon Ping yang menggeletak tak berkutik di tanah tiba-tiba hatinya gelisah. Anak itu tak bermusuhan dengan dia. Bahkan dialah yang memaksa anak muda itu berkelahi. Dengan tindakannya tadi, apakah tidak terlalu kejam? Tian Hian Toh Tiang termenung-menung beberapa saat. Ia berkata seorang diri, telah ku tutup jalan darah maut Sin Hong. Sekalipun tabib Hoa Tu dan Dewa turun ke dunia lagi, tak mungkin dapat menolongnya. Ah, aku harus menolong luka beracun dari pamannya itu agar dapat menebus kesalahanku. Titik kemudian ia menghampiri Kim Lo Ji. Karena racun sudah bekerja, saat itu Kim Lo Ji pingsan. Tetapi tanpa menghiraukan dirinya sedang terluka. Titik Tian Hian Toh Tiang terus mengangkat tubuh Kim Lo Ji. Dengan kerahkan hawa murni, ia mulai menutuki ke-18 jalan darah penting dan 3 buah urat nadi utama pada tubuh Kim Lo Ji. Kim Lo Ji menghela napas panjang dan perlahan-lahan membuka matanya. Memandang pada Tian Hian Toh Tiang, ia bertanya, Mana kemenakanku itu Tian Hian Toh Tiang menghela napas perlahan, sahutnya, mati Kim Lo Ji kaget seperti dipagut tular dan serentak ia loncat bangun. Apa berkata Tian Hian Toh Tiang denaan dingin, lukamu baru sembuh, tak boleh kaget. Lekas duduk dan salurkan darah. Aku masih perlu melenyapkan racun dalam tubuhmu Kim Lo Ji seorang jago tua yang banyak pengalaman. Cepat ia dapat menguasai ketegangan hatinya dan duduk bersemedi sambil bertanya, Apakah dia terluka di tangan Toh Tiang sambil pejamkan mata, imam itu menyahut, Benar aku telah kelepasan tangan sehingga menyebabkan kematiannya ah, Hal itu tak dapat menyalahkan Toh Tiang, bertanding adu kepandayan, kaki dan tangan memang tak bermata. Salahnya sendiri mengapa kepandayanya masih dangkal tiba-tiba Tian Hian Toh Tiang membuka matu Dan memandang lekat pada Kim Lo Ji, sudah berpuluh tahun aku berkelana dalam dunia persilatan dan banyaklah orang yang ku ketahui. Ingin ku peringatkan kepadamu, jika engkau berani bertingkah di hadapanku, Berarti engkau cari mati sendiri. Titik sejenak berhenti ia berkata pula, Aku sudah berjanji pada anak itu untuk mengobati lukamu. Sekarang walaupun dia sudah mati, aku pun tetap akan memenuhi janjiku kalau Toh Tiang takut setelah sembuh aku nanti akan membalaskan sakit hatinya, Lebih baik Toh Tiang bunuh aku saja sekarang mati imam itu berkilat-kilat memandang Kim Lo Ji, Katanya dengan dingin, sekalipun membunuhmu untuk menutup mulut, Tetapi pun harus tunggu sampai lukamu sembuh tergetar hati Kim Lo Ji, Diam-diam ia merenung kata-kata imam itu. Kalau imam itu hendak membunuhnya karena hendak melenyapkan mulut, Kemungkinan imam itu tentu menggunakan keralicik untuk mencelakai Hon Ping. Seketika timbulah rasa dendam dalam hati Kim Lo Ji. Tetapi ia menyadari bahwa kepandainya masih kalah jauh sekali dengan imam itu. Ia harus berusaha untuk mencari siasat. Terpaksa harus ku lakukan pengobaran dengan tusuk jarum. Dengan gunakan jarum emas untuk mengenyahkan hawa dalam tubuhmu, Barulah racun itu dapat keluar. Kira-kira memakan waktu sehari semalam. Tetapi aku tak mempunyai waktu untuk kena nunggu pengobatanmu itu. Setelah ku tusuk dengan jarum emas, Engkau bawa suratku menuju ke Hian Bukyong. Setelah engkau memberitahukan tentang lukamu itu, Tentu akan segera ada orang yang mengobatimu. Kim Lo Ji tertawa, Sekalipun lukaku semibuh tetapi seumur hidup tak mungkin aku keluar dari Hian Bukyong lagi lebih baik daripada mati. Tian Hian Toti yang tertawa dingin. Kim Lo Ji tahu bahwa percuma saja ia menentang. Tian Hian Toti yang tentu akan membunuhnya. Ia pejamkan matu, tertawa, Hian Bukyong merupakan tempat keramat dalam dunia persilatan. Mati di sana, pun tak kecewa rupanya Tian Hian Toti yang tak mau banyak bicara lagi. Ia mengeluarkan tiga batang jarum emas lalu menusuk tiga jalan darah pada tengkuk perut dan punggung Kim Lo Ji. Kemudian mengambil tiga batang jarum lagi dan menusuk di tubuh Kim Lo Ji. Dalam beberapa kejap, tubuh Kim Lo Ji berhias dua belas batang jarum-jarum-jarum itu tetap ditinggalkan pada tubuh Kim Lo Ji. Tian Hian mengambil dua butir pil, diberikan Kim Lo Ji, ujarnya, pengobatan dengan jarum ini, rasanya dalam dunia persilatan belum pernah kudengar orang yang memiliki ilmu itu. Jangan coba bergerak kemana-mana. Akan kucarikan seekor kuda titik imam itu terus loncat pergi. Tak berapa lama terdengar derap kaki kuda bersama Tian Hian Toti yang entah dari mana imam itu mendapatkannya. Kim Lo Ji heran me'ihat punggung kuda itu tak berpelana. Ia kerutkan dahi dan bertanya, apakah engkau menghendak aku menunggang kuda itu Tian Hian Toti yang tertawa, akan kuikat tubuhmu di atas punggung kuda agar jangan sampai jatuh. Sesudah makan dua butir pil Kim Tan, dalam sehari semalam engkau takkan lelah. Asal engkau ingat bahwa jangan sampai lebih dari 12 jam engkau harus tiba di Hian Bukiong, engkau tentu akan selama tiba di sana tak perlu diikat, aku masih dapat menunggang sendiri, kata Kim Lo Ji. Tetapi jarum pada tubuhmu itu belum dapat kuambil. Separuh tubuhmu masih lemas. Jika tak diikat tentu tak dapat duduk tegak tanpa mendapat persetujuan Kim Lo Ji, Tian Hian Toti yang terus mengangkat Kim Lo Ji diletakkan di atas punggung kuda lalu diikatnya dengan seutas tali sutra, ujarnya, mati atau hidup terserah pada nasibmu sendiri. Jika dalam 12 jam engkau tak tiba di Hian Bukiong, sebelum racun dari Ihtian Heng itu bekerja, ke-12 batang jarumku yang menancap pada jalan darah di tubuhmu itu tentu akan berkisar tempat dan pasti matilah engkau saat itu juga Kim Lo Ji hanya menghela nafas. Tian Hian tertawa, mengapa engkau menghela nafas? Sekalipun perjalanan itu tampaknya sukar tetapi ku perhitungkan 80% engkau tentu dapat mencapai Hian Bukiong habis berkata ia terus menepuk pantat kuda. Kuda pun segera mencongklang pesat. Karena tangan Kim Lo Ji diikat dengan tali kendali maka ia masih dapat menguasai arah lari kuda. Cepat sekali kuda itu sudah lari dua puluhan li. Melihat kuda basah keringat, Kim Lo Ji kendorkan kendali supaya mengurangkan larinya. Saat itu sisa rembulan masih memancar di langit barat. Hari sudah hampir fajar. Ia menengadah ke udara menarik nafas. Seketika tergugahlah semangat keperwiraannya. Dua butir air mata menitik turun. Air mata pahlawan. Pada saat hatinya tercengkam dalam kedukaan dan penasaran, tiba-tiba ia terkejut mendengar seseorang memanggilnya dari arah belakang. Adakah Paman tahu jalan ke Hian Bukiong hai? Apakah engkau Pinji teriaknya kaget? Nada suara orang yang tak asing baginya itu menyahut. Benar Pinji, apakah kita sedang bermimpi? Jangan bersedih hati, Paman. Kita masih hidup tak kurang suatu apa, buru-buru hunting menghiburnya. Bukankah engkau telah dipukul mati oleh Tian Hian Toti yang benar, aku terkena tenaga balik dari imam itu sehingga pingsan. Kaki tangan dan tulang-tulang seperti copot. Tetapi pikiranku masih sadar, hanya tak kuat bicara saja. Mungkin imam itu mengira aku sudah mati lalu menendangku sampai terlempar 7-8 meter titik apakah engkau tak terluka hunting tertawa, di luar dugaan tubuhku yang sudah tak dapat berkutik, malah dapat melancar darahnya karena tendangan itu hai, benarkah itu Kim Loji terkejut? Benar, Paman. Tetapi walaupun darahku sudah melancar Iagi, aku tetap tak berani bergerak dulu karena hendak mendengarkan pembicaraan antara imam itu dengan Ihtian Heng. Setelah Ihtian Heng pergi, Tian Hian segera menolong Paman. Karena khawatir dia hendak mencelakai Paman buru-buruku kerahkan tenaga dalammu untuk mengobati lukaku. Eh, aneh. Lukaku hampir sembuh, semangatku penuh lagi, bahkan lebih penuh dari sebelum terluka. Berserulah Kim Loji dengan Girang, hidup lebih dari 50 tahun, baru pertama kali ini aku menyaksikan suatu peristiwa yang seaneh dirimu. Adakah hayah to aku dan Samte yang melindungi dirimu benar, Paman? Aku juga heran atas peristiwa itu. Lama ku pikir, tetap belum ketemu sebab-sebabnya kata Han Ping lalu melanjutkan ceritanya, aku tetap menggeleletak di belakang Tian Hian to Tiang, mengawasi dia mengobati Paman dengan tusuk jarum. Ketika ku lihat imam itu bersikap kurang ajar terhadap Paman, meluaplah kemarahanku. Tetapi mengingat racun dalam tubuh Paman itu kecuali dia tiada lain orang lagi yang dapat mengobati, terpaksa ku tekan kemarahanku. Kemudian pada saat dia menaikkan Paman ke atas kuda dan suruh Paman menuju ke Hian Bu Kiong, diam-diam aku segera mengikuti Paman, Ping Ji, dimanakah engkau sekarang? Sekarang tiba-tiba Kim Lo Ji teringat. Aku membonceng di kuda ini Kim Lo Ji perlahan-lahan berputar ke belakang tetapi Han Ping tak kelihatan. Sudah tentu ia heran sekali, Ping Ji, dimana engkau bonceng di ekor kuda Kim Lo Ji tertegun, serunya, masakan bulu ekor kuda yang lemas dapat engkau naiki. Si ekor kuda ku pegang dengan tangan, bukan ku naiki makin menjadi-jadi keheranan Kim Lo Ji, pikirnya, tubuh orang tentu berat tetapi mengapa tak mengurangkan kepesatan lari kuda dan mengapa sama sekali aku tak merasakan gandulan tubuhnya? Dan lagi betapapun tinggi kepandayan seseorang, tetapi tak mungkin dapat sekian lama menahan nafas. Titik Han Ping tertawa, sebenarnya aku hendak duduk di belakang paman. Tetapi karena punggung paman masih tertancap jarum tusukan, aku khawatir nanti menyentuh jarum itu. Maka terpaksa aku mencekali ekor kuda saja dengan mencekal ekor kuda dan lari sekian li jauhnya, apakah engkau tak lelah bermula? Aku kira tentu letih tetapi setelah lari tahun 2010 Han Li, ternyata tak merasa letih sama sekali dengan paksakan diri Kim Lo Ji berputar tubuh. Dilihatnya Han Ping mencekal ekor kuda dengan kedua tangannya, tubuhnya direbahkan membujur. Kakinya terpisah beberapa centi dari tanah. Seakan-akan sedang berbaring di atas papan saja. Apakah engkau sungguh-sungguh tak merasa letih? Tanya Kim Lo Ji tertawa. Sama sekali tidak pinji, dengan kera apatian hiantot yang melukaimu dengan tenaga dalam membalik apakah tidak menggunakan kera-kera yang ganas tidak sahut Han Ping. Apakah ikhtian heng mengetahui dirimu melihat juga tetapi di akhirah aku sudah mati Kim Lo Ji perlahan-lahan berputar tubuh Agi. Hatinya merasa longgar sekali. Ia getarkan kendali dan mencongkelangkan kuda lagi. Han Ping tetap membonceng di belakang dengan mencekal ekor kuda. Karena pengalamannya dalam dunia persilatan amat luas, maka Kim Lo Ji tak asing lagi dengan letak tempat Hyan Bu Kiong atau yang disebut It Kiong, Jikoh atau kedua lembah Raja Setan dan Seribu Racun serta ketiga marga. Seketika timbul semanat hidup dalam sanubari Kim Lo Ji. Hal itu terdorong oleh adanya Han Ping yang ternyata masih hidup tak kurang suatu apa. Dia merasa anak itu memang mempunyai rezeki besar. Karena setiap tertimpa bahaya bukan saja selalu dapat terhindar pun bahkan malah menambah maju kepandainya dan memperbanyak pengalamannya. Cita-cita Han Ping untuk membalas sakit hati dan melenyapkan ichtian Heng kiranya bukan hal yang mustahil. Ia merasa berkewajiban untuk menyumbangkan pengalamannya yang luas guna membantu anak itu. Setelah itu barulah ia dapat mati dengan meram. Merenung hal itu, makin besarlah nyala semangat hidupnya. Ia harus lekas-lekas tiba di Hian Bu Kiong untuk mengobati lukanya itu. Kira-kira 20 li jauhnya hari pun sudah fajar. Matahari mulai muncul di ufuk timur. Kim Lo Ji hentikan kudanya. Han Ping pun cepat lepaskan cekalannya lalu melesat ke muka untuk menahan kuda, menempuh perjalanan satu malam, paman tentu lapar. Aku hendak mencari makanan dulu untuk paman barulah kita nanti lanjutkan perjalanan lagi. Kim Lo Ji tertawa. Ia mengatakan memang lapar, begitu juga kuda itu. Maka lebih baik mencari tempat untuk beristirahat. Sambil melepaskan tali pengikat tubuh Kim Lo Ji, Han Ping bertanya, Paman, bagaimanakah dengan pribadi Tian Hian Toti yang itu? Baik atau jayat pribadi Tian Hian Toti yang itu sukar ditentukan? Perwira pun jahat. Tergolong putih tetapi pun tergolong hitam sambil memanggul tubuh Kim Lo Ji, Han Ping menghela nafas, kepergian kita ke Tian Bu Kiyong jika memang dapat menyembuhkan paman, itu sih tak mengapa. Tetapi kalau imam itu hanya main-main sekedar untuk mempertangguhkan jiwa paman, Hektometer, dia harus mengganti dengan jiwanya. Kim Lo Ji tertawa, Nah, masalah dalam dunia persilatan tidak hanya mengandalkan keberanian dan kegagahan sesaat. Tetapi yang mengandalkan ketajaman melihat gelagat dan suasana, memang sedikit sekali. Banyak nian pertikaian dan dendam kesumat dari dua orang yang saling bersumpah tak mau hidup bersama, tetapi dalam suatu saat, tiba-tiba mereka dapat akur dan menjadi sahabat. Tetapi pun banyak sahabat karib pada waktu menghadapi saat yang genting, berbalik menjadi musuh titik paman, setelah selesai membalaskan sakit hati ayah bundaku, jangan kita berkecimpung dalam dunia persilatan lagi. Kita cari sebuah dusun kecil dan hidup tentram di situ. Menuntut penghidupan jual besi saja titik Kim Lo Ji menatap wajah pemuda itu. Dalam waktu beberapa bulan saja, rupanya pemuda itu sudah bosan dengan kehidupan dalam dunia persilatan dan jemuh dengan manusia. Kalau tidak masakan semuda itu umurnya sudah mempunyai cita-cita mengasingkan diri hidup tentram. Di tepi jalan tampak sebuah pondok yang dilingkungi dengan pagar bambu. Hong Ping segera membawa pamannya ke situ. Tetapi Kim Lo Ji menyatakan, lebih baik jangan membuat kaget orang, cari saja tempat yang sunyi dan tinggalkan aku di situ. Setelah engkau membawa makanan, kita makan sadanya lalu berangkat lagi, tetapi tubuh paman penuh dengan jarum, bagaimana aku tega meninggalkan paman seorang diri bantah Hong Ping. Tetapi bukankah engkau hanya pergi sebentar saja? Masakan akan berjumpa dengan peristiwa lain lagi. Akhirnya Hong Ping menurut. Setelah meletakkan Kim Lo Ji di bawah pohon besar kira-kira tahun 2010-an dari jalan besar. Kemudian ia lari menuju ke rumah pondok itu. Setelah meminta makanan dari rumah itu, ia terus kembali tetapi astaga Kim Lo Ji lenyap. Seketika itu meluaplah kedukaan dan kemarahan Hong Ping. Makanan yang di bawahnya itu terus dilemparkan ke atas pohon. Biur taburan nasi itu telah merontokkan daun-daun pohon sehingga berguguran jatuh ke tanah. Sekonyong-konyong terdengar orang tertawa gelap-gelap. Sambil membopong Kim Lo Ji. Pengemis sakti Chong Chu loncat turun dari atas pohon. Melihat itu lenyaplah kemarahan Hong Ping ujarnya. Ah, tak kira di sini akan berjumpa dengan Lo Ji yang kuat pula pengemis sakti tertawa. Memang pengemis tua sengaja mencarimu. Bukan karena kebetulan bertemu Hong Ping terkejut dan segera menanyakan keperluan pengemis sakti itu. Pengemis sakti yang biasanya selalu bersikap acuh-ta'acuh, saat itu tampak merenung dengan serius. Beberapa saat kemudian baru ia berkata, ada sebuah soal penting yang hendak ku beritahukan kepada mu harap Lo Ji yang puh suka mengatakannya. Asal perlu bantuanku, aku tentu akan membantu. Tetapi ku minta waktu dua hari lagi. Iyalah setelah ku antarkan pamanku berobat ke Hyun Bu Kiyong kata Hong Ping. Pengemis sakti gelengkan kepala, Hyun Bu Kiyong telah bersiap diri. Setiap imam dari biara Hyun Bu Kiyong itu, sama memiliki kepandayan tinggi. Engkau seorang diri hendak kesana, tentu sukar menghadapi mereka titik tetapi takkan menantang mereka bertempur melainkan hendak minta obat untuk paman. Semula memang ada urusan penting yang akan ku bicarakan kepadamu. Tetapi keadaan saat ini lebih penting membantumu lebih dulu ke Hyun Bu Kiyong. Setelah paman musmiuh, baru kita berunding lagi tukas pengemis sakti Chong Tu. Bermula Hyun Ping hendak menolak. Tetapi mengingat kemungkinan timbulannya pertentangan dengan kawanan imam Hyun Bu Kiyong, bantuan Chong Tu akan menambah kekuatan yang amat besar. Serta merta Hyun Ping menjura mengaturkan terima kasih atas kesediaan pengemis sakti itu. Waktu amat berharga, sekarang juga kita harus berangkat lagi seru Chong Tu. Hyun Ping gugup dan minta waktu sebentar untuk mencarikan makanan guna Kim Lo Ji. Tetapi pengemis itu mengatakan tak perlu karena ia sudah mebekal makanan. Setelah menerima Kim Lo Ji, Hyun Ping lalu menaikannya di atas kuda. Tiba-tiba ia bertanya kepada pengemis sakti, tubuh pamanku penuh ditancapi jarum emas. Dia sukar duduk tegak. Apakah perlu harus diikat kalau tidak diikat bagaimana bisa mengelabui orang Hyun Bu Kiyong sahut Chong Tu? Demikianlah, tetap didudukan di atas punggung kuda dengan diikat tubuhnya. Chong Tu dan Hyun Ping menggunakan ilmu lari cepat mengikuti di belakang kuda. Hyun Ping heran mengapa kakinya terasa amat ringan sekali. Hai, ilmu apakah yang engkau gunakan itu tegur pengemis sakti yang heran atas kepesatan lari Hyun Ping? Entahlah, aku sendiri juga tak jelas Chong Tu kerutkan dahi. Ia tahu anak muda itu tentu tak mau mengatakan. Dia pun tak mau mendesak lagi. Cepat sekali kuda itu sudah lari sampai 4-15 li. Dan Hyun Ping tetap merasa heran mengapa larinya makin lama makin pesat dan tak terasa letih sama sekali. Untuk mencapai Hyun Bu Kiyong dengan cepat, mereka tidak mau berhenti dan hanya makan rangsum kering yang dibekal pengemis sakti Chong Tu. Tepat pada saat matahari silam ke barat, tibalah mereka dibiara Hyun Bu Kiyong. Sebuah bangunan gedung yang megah dan besar, dibangun di atas sebuah tanah lapang di tengah hutan bambu seluas beberapa li. Setelah hentikan kuda yang membawa Kim Lo Ji, berkatalah Chong Tu kepada Hyun Ping, Turut yang ku ketahui, kawanan imam dari Hyun Bu Kiyong itu jarang sekali keluar. Mereka tak mau berhubungan dengan orang luar. Tetapi kepada orang yang berani gegabah masuk ke dalam sarang mereka, tentu takkan dibiarkan hidup. Banyak sudah tokoh-tokoh dunia persilatan yang mengunjungi Hyun Bu Kiyong, tetapi tiada seorang pun yang tahu keadaan tempat itu. Sampai detik ini, tiada pernah orang yang masuk ke Hyun Bu Kiyong dapat keluar lagi dengan masih bernyawa. Oleh karena itu Hyun Bu Kiyong merupakan sebuah biara yang amat menyelamkan titik lalu kita akan masuk ke sana atau tidak tanya Hyun Ping agak gelisah. Pengemis sakti tertawa, jika kita ikut masuk, mereka tentu tak mau mengobati Kim Lo Ji tetapi kalau hanya paman yang masuk seorang diri, apakah tidak berbahaya Hyun Ping makin cemas. Pengemis sakti Chong Chu tertawa, Tian Hian To Jin, meskipun bertindak menurut kemauannya sendiri tetapi dia berdiri di antara aliran putih dan hitam. Dan pada hakikatnya dia adalah seorang pendiri sebuah aliran cabang persilatan. Tentu takkan ingkar janji. Kalau dia mengirim Kim Lo Ji ke biara, tentu mempunyai kemampuan untuk mengobatinya. Kita tunggu saja di luar. Setelah hari gelap barulah kita berusaha untuk menolongnya. Hanya dengan care begitu, tiada lain jalan lagi jika Imam Hyun Bu Kiyong tak mengobati luka paman, atau jika mereka melakukan sesuatu tindakan yang menghina. Titik Chong Chu tersenyum, mengobati tentu akan mengobati. Tetapi sikap menghina, tentu juga akan diterima. Minta tolong orang mengobati luka, hal itu sukar terhindar titik jika mereka mencelakai atau memenjarakan paman, bagaimanakah kita akan mencarinya tanya Han Ping pula. Dalam dunia persilatan memang tak terlepas dari sedikit hujan angin bahaya. Turut pendapat pengemis tua, kawanan Imam Hyun Bu Kiyong tentu tak mengira, kalau Kim Lo Ji masih mempunyai bala bantuan. Dan lagi kedatangan Kim Lo Ji itu tentu akan menjadi pembicaraan ramai dalam biara. Jika mereka sampai menahan Kim Lo Ji, tentu juga mudah diketahui. Yang menjadi keprihatinan kita, ialah kita bakal mengikat permusuhan dengan Hyun Bu Kiyong, yang berarti akan tambah seorang musuh yang tangguh titik karena urusan sudah sampai begini, kita tak dapat berbuat apa-apa lagi. Jika Lo Ji yang puh takut bermusuhan dengan Tian Hian To Tiang, biarlah aku seorang diri saja yang masuk titik. Jika takut bermusuhan dengan Tian Hian To Tiang, masakan aku menemani engkau datang kemari tanda seru tukas pengemis sakti Chong Tu. Kemudian ia berkata pula, lebih baik kita jangan membuang waktu agar luka pamanmu jangan sampai kasip. Habis berkata ia terus mencambuk pantat kuda. Kuda itu cepat lari menuju ke Hian Bu Kiyong. Setelah kuda mendekati biara, pengemis sakti mengajak Hon Ping bersembunyi dalam gerumbul semak. Ketika Kim Lo Ji dengan kudanya tiba di biara, pintu biara yang semula tertutup rapat, tiba-tiba terbuka lebar. Lima lelaki bersenjata pedang berbaris menghadang di ambang pintu. Salah seorang segera mencekal kendali kuda Kim Lo Ji seraya membentaknya, siapakah engkau? Mengapa berani masuk ke Hian Bu Kiyong? Aku telah ditolong Tian Hian To Tiang dengan pengobatan tusuk jarum. Karena masih ada lain urusan, To Tiang segera mengirim aku kemari supaya diberi pengobatan lebih lanjut. Melihat tubuh Kim Lo Ji benar tertancap jarum emas, orang itu segera menyisi ke samping memberi jalan. Ketika Kim Lo Ji masuk ke dalam, pengemis sakti mengetahui kalau Hon Ping makin tegang. Ia menggamit ujung baju anak muda itu, katanya, segala hal yang terjadi di dunia persilatan, tak ada yang tak berberbahaya. Kalau engkau begitu tak dapat menguasai perasaanmu, mana engkau mampu melakukan usaha besar pengemis sakti itu mengambil buli-buli araknya lalu meneguk beberapa kali, katanya pula, mari kita cari tempat beristirahat untuk memulangkan semangat kita. Hon Ping terpaksa mengikuti Chong Tu. Duduk di bagian dalam dari semak yang lebat. Kembali Chong Tu meneguk arak beberapa kali lalu tertawa, dari manakah engkau memperoleh pedang pemutus asmara itu Hon Ping tak sangka kalau mendapat pertanyaan semacam itu. Ia tertegun lalu menyahut, pedang itu adalah pemberian dari seorang lociampuwe. Mengapa lociampuwe mendadak menanyakan hal itu bukankah pedang itu milik seorang padri siyaulim tanya Chong Tu pula. Hon Ping makin heran. Pikirnya, mengapa pengemis itu tahu tentang pedang pemutus asmara? Lalu ia menanyakan, bagaimana lociampuwe tahu hal itu padri siyaulim si semua tahu bahwa pedang itu adalah milik gereja mereka. Pula mereka tahu kalau pedang itu jatuh ke tanganmu. Kini siyaulim mengutus sejumlah besar anak muridnya untuk mengejar jejakmu. Mereka hendak mengambil pulang kotak pedang itu oh. Begitu dan lagi mereka sudah mengetahui bahwa engkau berada di sekitar sini lalu kirim orang melapor pada gereja di kosan. Tentu mereka segera akan mengirim ala bantuan besar. Rupanya mereka sudah bertekad harus dapat merebut kembali pedang pemutus asmara itu Hon Ping mendingus perlahan. Sambil menengadah memandang langit, pikirannya melayang-layang pedang itu milik mendiang Hui Gong Tai Su. Seharusnya memang menjadi milik siyaulim si. Tetapi Hui Gong Tai Su secara pribadi telah memberikan kepadaku. Adakah pedang itu perluku kembalikan kepada gereja? Pertanyaan itu, tak dapat Hon Ping mengambil keputusan. Melihat Hon Ping berdalam diri, pengemis sakti tersenyum, apakah sesungguhnya pedang pusaka itu milik gereja siyaulim si atau bukan sahut Hon Ping, walaupun menjadi milik seorang padri besar dari siyaulim si, tetapi tak dapat dianggap sebagai milik gereja titik hampir separuh hidupku hamburkan dalam dunia persilatan. Beberapa bahasa daerah dari utara sampai selatan, aku tahu semua. Tetapi aneh, mengapa aku tak mengerti apa yang engkau maksudkan tadi walaupun pedang pemutus asmara itu menjadi milik seorang lociampu siyaulim si, tetapi benda itu termasuk milik pribadi. Sebelum menutup mata, beliau telah memberikan pedang itu kepadaku. Jadi jelas, pedang itu adalah pemberian pribadi dari seorang padri siyaulim si kepadaku. Sekarang padri-padri siyaulim si hendak mencari guna meminta kembali pedang itu. Adakah aku harus mengembalikannya atau tidak Hon Ping balas pertanyaan? Contoh kerutkan dahi, sudah berpuluh tahun siyaulim si tak pernah menggerakkan murid-muridnya secara besar-besaran seperti kali ini. Dan yang diutus keluar itu adalah para padri yang berilmu tinggi. Jelaslah sudah, kalau gerakan mereka untuk merebut pedang itu kembali sudah tak boleh ditawar lagi titik berhenti sejenak. Pengemis sakti itu melanjutkan pula, kekuatan siyaulim behamat besar. Dalam dunia persilatan, dewasa ini menempati kedudukan yang terkemuka sendiri. Lebih baik engkau terang-terangan menemui pimpinan mereka untuk menjelaskan duduk perkaranya. Mungkin dapat menghindarkan salah paham Hon Ping merenung, lalu menghela nafas, bukan karena aku temaha pada pedang pusaka itu. Tetapi benar-benar pedang itu adalah pemberian dari seseorang yang menaruh kepercayaan kepadaku. Bagaimana dengan gampang akanku serahkan lagi kepada lain orang apakah pedang itu sekarang berada padamu? Beberapa saat kemudian Chong Tu bertanya. Hon Ping segera mengeluarkan pedang pemutus asmara, inilah pedang itu. Tetapi sayang sarung pedang telah dirampas orang setelah memeriksa pedang itu. Beberapa saat Chong Tu tertawa, mungkin tujuan para padri Xiao Lim si itu justru pada sarung pedang. Jika engkau tak ingin bentrok dengan para padri Xiao Lim si, baiklah engkau memberitahukan di mana adanya sarung pedang itu kepada mereka. Titik Hon Ping gelengkan kepala, tidak. Sama sekali tak keberatan menyerahkan kotak pedang itu tetapi aku tak mau menodai nama baik orang yang memberikan pedang itu. Karena bukan hasil yang kucuri, dengan hak apa para padri Xiao Lim si hendak meminta kembali padaku di angdiam Chong Tu membenarkan pendirian Hon Ping. Karena menyerahkan pedang itu kepada para padri Xiao Lim si berarti suatu pengakuan bahwa anak muda telah mencuri. Chong Tu agak bingung juga. Ia menghela nafas, menurut ceritanya, pedang itu membawa sial. Beberapa orang yang pernah menjadi pemiliknya, semua telah mengalami akibat yang mengenaskan. Entah apa sebab, masih ada saja orang yang berusaha untuk mendapatkannya titik belum selesai bicara, tiba-tiba serangkum angin melanda. Sebagai seorang yang berpengalaman, Chong Tu pun cepat berbangkit dan menamparkan tangan kirinya. Sedang tangan kanan cepat mencengkram pedang pemutus asmara. Gerakan pengemis itu teramat cepatnya tetapi ternyata pendatang itu lebih hebat lagi. Sekali berkelebat, tahu-tahu pedang pusaka itu sudah berada di tangan orang itu. Ah, ternyata pendatang itu seorang nenek tua baju hitam yang mengenakan kerudung kepala sutra hitam. Sambil mencekal pedang pemutus asmara, ia tengah memeriksa dengan teliti. Pengemis sakti Chong Tu yang luas pengalaman tetap tak kenal siapa nenek itu. Mau tak mau ia tertegun heran. Hai, siapakah engkau teriak honping dengan marah. Tegang sekali nenek itu mengangkat kepala lalu lemparkan pedang pemutus asmara ke tanah. Lihat-lihat kan boleh, toh ia terus berputar tubuh dan melangkah pergi. Pada lain kejap sudah lenyap di dalam hutan. Setelah nenek itu lenyap barulah honping termenung-menung. Ketika beradu pandang dengan nenek itu, ia tak dapat mengingat bagaimana wajah nenek itu. Tampaknya gerakan nenek itu acuh tak acuh dan perlahan sekali tetapi sesungguhnya luar biasa cepatnya. Tiba-tiba honping teringat akan ajaran mendiang hui gong tai su dalam kitab tatmoyah kin keng. Ada dua baris kata yang mengatakan, beribu perubahan dalam kelambatan. Lambat tetapi sesungguhnya amat cepat sekali titik pikiran mendua, sekali gerak dua serangan titik lama benar honping tak jelas apa yang tersembul dalam pelajaran itu. Tetapi setelah berhadapan dengan nenek tadi, tiba-tiba pikirannya pun terbuka. Melihat honping termenung-menung, Chong Tu segera memungut pedang pemutus asmara itu lalu diberikan kepada anak muda itu. Honping gelagapan. Sambil menyambuti, ia bertanya, apakah pengemis itu kenal akan nenek tadi? Tidak kenal, sahut Chong Tu. Honping menghela nafas. Dunia persilatan memang benar-benar penuh dengan tokoh-tokoh sakti, kesaktian nenek tadi mungkin tidak di bawah lociampu dan ikhtian heng titik engkau kenal padanya tegur Chong Tu. Sekalipun tidak kenal tetapi ku tahu jelas kepandainnya amat sakti bagaimana bisa diketahui tanya pengemis sakti. Diam-diam ia memang mengakui kepandain nenek itu lebih hunggul dari dirinya. Apakah lociampu memperhatikan pakaian dan wajahnya pakaiannya serbah hitam baru Chong Tu menjawab begitu tiba-tiba ia tertegun. Ia tak ingat bagaimana wajah nenek itu. Sambil batuk-batuk ia berkata pula, tetapi wajahnya aku tak jelas, dia tak jauh berdiri di depan kita, tetapi kita tak dapat mengihat jelas wajahnya. Apakah kesaktiannya itu tidak membuat kita kagum kata honping. Chong Tu kerutkan alis dan termenung-menung. Honping pun tak mau membicarakan nenek itu lebih lanjut. Ia segera duduk bersemedi, memusatkan pikiran dan semangatnya untuk memecahkan dua baris kata-kata dalam kitab Tatmo Ihkin Keng. Beribu perubahan dalam kelambatan, lambat tetapi cepat hati mendua, sekali gerak dua serangan matahari mulai terbenam dan cuaca pun makin gelap. Tampak wajah honping mulai mengembang seri gembira. Chong Tu tak mau mengganggunya. Tiba-tiba beberapa burung melayang di udara. Chong Tu menggamit honping dan membisiki, ada orang akan datang ia terus menyelingap ke dalam semak. Honping yang belum sempat bersembunyi, tiba-tiba mendengar suara orang berkata, Jika Toheng tak percaya, silahkan memeriksanya terdengar seseorang lain menyahut, hal ini besok pagi kita bicarakan lagi. Aku hendak kembali ke biara melihatnya honping terkejut. Jelas yang bicara itu adalah Tian Hian To Tiang. Mengapa imam itu buru-buru pulang? Kata orang yang pertama tadi, Hian Buk Hiong selama ini tak menerima orang luar. Aku pun tak berani memaksa melanggar pantangan itu. Besok siang, ku tunggu Toheng di luar biara tetapi Tian Hian menolak, aku tak senang segala macam kericuhan. Lebih baik engkau tinggalkan tempat ini saja terdengar derap kaki orang makin lama makin dekat. Diam-diam honping bersiap-siap. Orang yang pertama bicara tadi berkata lagi, walaupun Toheng tak menginginkan harta permata dalam kuburan itu, tetapi apakah Toheng juga tak mempunyai minat akan pusaka tenggoret kemala dan kupu-kupu emas itu derap kaki berhenti dan terdengar Tian Hian To Tiang bersuara, apakah benar-benar kedua benda itu berada dalam kuburan itu? Hal ini sudah pasti, tak mungkin salah lagi kata orang itu dengan yakin. Tian Hian berdiam diri beberapa jenak, lalu berkata, Baik, biar ku pikir semalam ini. Besok pagi akanku berimu jawaban terdengar derap kaki lagi. Makin lama makin jauh. Tentulah orang yang bicara dengan Tian Hian itu tinggalkan tempat itu. Tiba-tiba timbul suatu pikiran pada Han Ping, Hektometer, Jika aku dapat neringkus Tian Hian To Tiang, tentulah akan dapat memaksa kawanan imam dalam Hian Bu Kiyong itu untuk mengobati pamannya. Belum ia mengambil putusan, tiba-tiba terdengar suara jeritan ngeri dari jauh. Hai, siapakah itu tanda seru teriak Tian Hian To Tiang dengan marah? Aku, engkau tentu tak mengira terdengar sebuah lengking suara perempuan. Setelah meragu sejenak, Tian Hian To Tiang berseru, Heng Tian It Ki titik benar, sahut wanita itu, setelah selesai 10 tahun menutup diri, Perjanjian kita pun sudah tiba waktunya tiba-tiba Tian Hian To Tiang tertawa lepas. Nadanya bergema menggetar hutan, mengejutkan kawanan unggas. Dalam kesempatan itu, Han Ping diam-diam menyelingap ke dalam semak melukar. Tak usah engkau tertawa begitu macam wanita pembenci dunia atau Heng Tian It Ki berseru, Apa perlumu memanggil kawanan imam dalam biara? Apakah suruh mereka membantumu Tian Hian menyahut dingin, sungguh tepat sekali kedatanganmu ini? Kita segera selesaikan saja segala perhitungan. Hayo kita ke tanah lapang di luar hutan sana. Malam ini, jika bukan engkau yang mati tentu akulah yang binasa Heng Tian It Ki tertawa mengejek, Pergi engkau lebih dulu ke dalam biara untuk menyerahkan segala urusan apabila engkau mati nanti. Kutunggu engkau di tanah lapang itu tak perlu sahutian. Hian seraya terus loncat melayang keluar hutan. Wanita pembenci dunia itu pun segera mengikuti. Gerakan keduanya luar biasa cepatnya. Dalam sekejap saja sudah lenyap. Chong Tu muncul dari semak tempat persembunyian, Mumpung ada kesempatan ini, kita masuk ke dalam biara menolong pamanmu. Sebenarnya Han Ping ingin menyaksikan pertempuran dasyat dari kedua tokoh sakti itu. Tetapi demi mendengar ajakan Chong Tu, segera menyetujui. Bergegas-gegas ia menyusul Chong Tu yang sudah mendahului lari ke arah biara. Kila dapat bergerak cepat, setelah menolong pamanmu, kita masih sempat melihat pertempuran kedua tokoh itu kata Chong Tu. Saat itu mereka tiba kira-kira tiga tombak di luar biara Hian Bukyong. Chong Tu berhenti, mengeluarkan dua helai sutra hitam, dibagikan kepada Han Ping. Selain sikapnya yang angkuh dan congkak, sebenarnya Tian Hian Totiang bukan orang jahat. Nanti dalam biara, jika sampai bertempur, kita harus dapat menghindari pertumpahan darah yang tak perlu setelah membungkus mukanya dengan sutra hitam, Chong Tu terus loncat ke dalam biara. Han Ping pun segera mengenakan kerudung muka hitam itu. Sekali njot tubuh, ia melambung sampai tiga tombak lebih tingginya. Tetapi ketika ia memandang ke bawah, kejutnya bukan kepalang.